Saya berksa dulu ya Dari Rembang jam berapa? Jam 4 Jam 4 subuh? Iya Tapi macet di lambungan tadi ya Yang telepon saya siapa? Peduanya Yang terakhir saya Yang katanya apa? Tantainya ini siapa? Waduh yang di Kalimantan itu Harusnya hari ini saya capek pol Kemarin Senin itu sebenarnya enggak saya enggak ada capai Jadwal ngobatin tiba-tiba orang Bandung Sudah sampai Surabaya Ya ini kalau Akilah tahu jadwalnya mas Alim itu Biasanya Rebu, Kemis, Sabtu, Minggu Mbaknya dari mana? Surabaya Oke, orang tuanya siapa? Saya sampai bapak Bapak boleh ikut lihat ya Kita cek kondisi Siapa namanya? Silmi Silmi sebelum diobatin ya Yang ini ya Yang kanan Masih bagus ini Masih bagus Siapa yang bilang enggak bisa sembuh? Dokter Sudah Sudah lima Lima dokter Lima dokter bilang enggak bisa sembuh Iya Operasi yang enggak bisa Pokoknya suruh pasrah Masih bagus ini Iya Bagus Dibanding Akilah bagus ini Lihat Senter Saya senter Saya senter Duh Saya senter Miring juga Saya ketujuh Seneng anu mengkurup Seneng anu mengkurup dia Ya Lihat Saya senter di tengah Ya Itu Bentik putihnya Tidak ada hitam Sudah Oh ada-ada Kelihatan dikit ya Kalau ngelirik ada Bentik putih Ya Tapi hitam Ya Lihat Kelihatan Biar kelihatan Ya Seberapa Tidak seberapa Arah Oke Akilah boleh Anu kalau mau di center sekalian Di peksa Ibu kalau mau lihat Gantian orang 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 tuanya dari Apa namanya silky Silmi Silmi Dari silmi Boleh lihat untuk bayi Akilah Kalau mau tahu Ini Waduh merem Rapat ya Rapat ya Jadi kalau Akilah Bentik putih Bening di tengah itunya Besar Kelihatan Yang kanan Yang kiri Tidak seberapa Ya Yang nantuk Tapi untunglah Belum diapa-apain Iya Belum dioperasi Belum dilaser Iya Iya Oh Menggurup Karena ada beberapa Bayi yang Sudah dilakukan Tindakan operasi Dan laser Hasilnya malah hancur Retinanya Iya Ya Dilaser pecah lah Habis pecah Angkat tangan Waduh Yang terima nasib buruk Siapa? Orang tua Dan pasiennya Jadi Kalau Ibaratnya Belum diapa-apain Dipastikan Sembunyanya jauh lebih cepat Dibanding yang sudah Dilaser atau dioperasi Walaupun Sudah Berapa teman? Tidak berapa tempat Berobat keberapa tempat? Dokternya lima Dokternya lima Terus satunya apa? USG Kan di Taryadi itu Di Apa namanya Yang Cornea 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 dulu Sama USG Yang di Sultan Agung Retina Retina Cornea terus yang terakhir Retina Retina lagi Retina dua kali Umur lima bulan Sudah ke dokter biasa Sudah menunggu Enam bulan Sampai setahun Aduh Ngapain dokternya Sudah menunggu Enam bulan Sampai setahun Kalau Mau tindakan Supaya Kalau di Semarang Itu katanya Sudah Sudah Stadium lima Katanya Yang satunya Yang kiri Stadium empat Tapi Tidak berani Ambil tindakan Apa-apa Suruh pasrah saja Tambah di Apa itu Suruh diajarin Ibaratnya Tanda-tandanya Kalau kita suruh Apa Suruh Belajar Mengenal bentuk Lalu Orang tua kan Brok Langsung nangis ya Bu ya Tampai Tidak hancur hatinya Ini terjadi pada Beberapa pasien Termasuk Raffi Rafa Termasuk Asam Termasuk Ya semualah Yang datang ke sini Sampai neneknya Tidak mau makan Dua minggu Tidak cuma orang tuanya Sampai saya Ini master Tolong 15 kilo Enak dia Tanpa Tanpa Obat Tanpa Tapi akhirnya Sekarang Sudah mulai Sembuh Mulai Ya tidak Datang lagi Sepan aneh Pertama nangis Nangis Sudah mulai Anaknya bisa melihat Naik sepeda Ya jarang Jarang ke sini Kalau yang si Kembar Mojo Sari Mojo Kerto Kesini Satu setengah jam Karena memang Dia tidak punya mobil Dia naik motor Gonceng empat Anaknya kembar dua Yang lainnya Surabaya Termasuk yang Fisioterapi Yang dari awal Salah penanganan Putihnya itu Gude banget Kalau lihat Tidak pernah ke sini Sekarang Sudah Ya sembuh Bisa Bisa kelihatan Tapi kok Anehnya kok Tidak diteruskan Kan sembuhnya Belum 100% Ya Ini Diminumkan dulu Satsuki nya Entah Campur susu Atau langsung Boleh Itu untuk Membantu Tumbuh kembang Si anak juga Jadi perbaikannya Selain mata Semuanya diperbaiki Jadi mata Bukan Jadi dia perbaikan sel Saya sudah jelaskan Bahwa ROP Itu singkatan dari Retina of Rematur Dimana bola matanya Itu tidak berkembang Dengan besarnya Badan Kepala Membesar Dan sebagainya Bola matanya Tetap kecil Sekitu Otomatis Secara logika Kalau orang bilang Matanya masuk ke dalam Padahal itu Bisa benar Bisa enggak Sebenarnya tanpa Masuk ke dalam Otomatis dia Seolah-olah memang Masuk ke dalam Kenapa Enggak berkembang Dan ini Memang Bisa dibilang Untuk langkah medis Betul Memang enggak bisa Diapa-apain Beberapa sudah coba Dioperasi Sampai ke Jepang Dan Belgia Malah hancur Dan anaknya Jadi autis Mungkin karena Pengaruh obatnya Atau bagaimana ya Kesini Usia 30 tahun Jadi sudah tertutup Matanya Dan autisnya itu Yang memang Kalau cuman Merem aja sih Mungkin Masih normal ya Ini autis Jadi kalau Bilang makan Itu sampai 4 kali Makan 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 Bilang gitu Ini mau saya rekam Saya enggak rega Bukannya apa ya Kasian Nanti Masian Yang masih Banyak yang sungguh Bapak lihat di Youtube Bukan 1-2 orang Semuanya sembuh Prosesnya berapa lama Proses kesembuhan 30 menit Sudah menunjukkan progres Setelah itu Lakukan sendiri rutin Tergantung dari Kalau Dari bayinya Berarti orang tuanya Mau rutin apa enggak Kalau dari Yuda ini Ya cuman mata minus Awalnya males pak Ya Lihat jarak Berapa Yuda Kamu lihat huruf E Berapa kabur Berapa 30 cm kabur Terus sekarang dari situ Bisa sampai bawah sini Awalnya jarak 30 cm Huruf ini aja kabur pak Dan itu pun Datang sama temennya Datang enggak Datang enggak Setelah sekarang temennya Jadi angkatan laut Yang sama-sama minus Tepingin dia akhirnya Sekarang paling rajin pak Daftarnya nomor 1 Begitu saya status BA Hari ini Kan awalnya hari Rebu Sudah saya posting di status Betul ya Yuda ya Habis Sabtu Senen ada lagi Langsung daftar Kan belum bisa Belum 3 hari kan Terus akhirnya Hari Rebu saya posting Eh daftar lagi Ya kan Nomor 1 lagi Saya master Langsung gitu Karena pak Bulan 5 ini Dia mau masuk Daftar angkatan laut Pintar ya Taruna Karena temennya Sudah jadi angkatan laut Gitu loh Yang uji kan Negara Enggak mungkin Kalau minus Bisa masuk Angkatan laut Ya kan Angkanya Dari lihat temennya Dia Akhirnya Saya paling rajin pak Enggak tahu Nuntutin enggak Masalahnya Dalam waktu singkat ini Dalam waktu singkat Dikebut Iya Harusnya dari dulu Daftar jadi angkatan laut Sama juga sama temennya Ya Makanya Sudahlah Kita upayakan Bisa mungkin Tadinya Huruf E 30 cm Ngabur Bayangkan Minas berapa Sekarang dari situ Bisa baca Sampai ini Teman mata Minas Kalau saya Minas itu Cuman Yang ini ada putih-putihnya Itu Itu menunjukkan bahwa Sudah Sudah Mulai Ini enggak Dulu Sebelum Rumah Otomatis Otomatis Tidak tahunya RUP Dari mana Kalau enggak dibawa Usia mulai Ke rumah sakit ini 3 bulan Di balik ya Di balik saya Spray dulu Tahunnya RUP 4 bulan Kalau dokter anak Enggak paham Akan RUP Makanya Justru nunggu setahun Ya Untuk apa Nunggu setahun Ibu waktu itu Bicara apa sih Kok Justru nunggu setahun Itu Ke dokter anaknya Itu Dokter mata Oh dokter mata Bilang apa Dokter mata Sudah Tunggu 6 bulan Sampai setahun Katanya ya Bulan matanya bagus Tunggu 6 bulan Sampai satu tahun Gitu Makanya saya Perkembangannya Suruh Nunggu Ada Ada Apa itu Perkembangan Untuk membaik Agar budaknya Suruh Nunggu satu tahun Suruh Nunggu saja Bayangkan Kita kan sebagai orang tua Kan juga Isian Ibu bilang Dok Mata anak saya Kok gak bisa melihat Gitu ya Iya kok gak respon Kok gak respon Terus Terus bilang Diperiksa Bola matanya Bagus Terus Suruh Nunggu 6 bulan Sampai setahun Akhirnya Ibu nunggu Iya Nunggu Sampai 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 8 bulan Gak sampai setahun Terus Periksa ke tempat lain Perkembangan Periksa ke tempat lain Terus Terakhir-terakhir Ini ke Semarang Yang tiga dokter empat Ini Terus bilang apa Bilang Kalau yang sebelah kanan ini Sudah Sudah gak bisa diapa-apain Stadium lima Tahapan terakhir kan katanya lima Yang kiri Yang kiri katanya empat Tapi lihat aja Cuma Ibaratnya Kayak bayangan Kayak sinar Tapi gak Gak jelas Andainya ambil barang apa Terus Tidak bisa Tidakkan apa-apa Katanya Ya bagus Satu ini Dibuka gini Oke bagus ya Kasih minum lagi Saljukinya Nah tangannya dipegangin Jangan ngecek mata ya Jangan ngecek matanya Bagus Diminumkan dulu Satu ini Jadi Seperti saya bilang bahwa Anak ROP ini Saya pernah nanganin Usia 10 tahun Itu saya tanya Pernah lihat di Youtube saya Yang anaknya pakai jacket pink Pernah lihat Yang anak usia 10 tahun ROP yang Matanya udah putih Semua itu Yang pakai jacket pink Iya Itu kan saya tanya Kenapa sih kamu Kok sering ngecek mata Jawabannya Pak Enak Nah enak ini Saya umpamakan Kalau pas pernah sakit kepala Bapak Yang dipegang apa Bahkan diteken kan Seperti itu Di mata Untuk anak ROP Makanya Dia tuh selalu Tiap saat Ngerasa gak nyaman Akhirnya diteken terus Iya diteken sampe gini Iya Itu yang bikin Proses Anak ini Tambah parah Tambah parahnya bagaimana Satu Mata akan cepat Semakin masuk ke dalam Gak diteken pun Masuk ke dalam Apalagi tambah diteken Yang kedua Yang lebih parah lagi Ada timbul selaput putih Yang nutupin di luar Seperti kalau ibu Lihat anak usia 10 tahun Kan selaput putihnya Saya tebel banget Waktu yang duduk disini Saya center Itu putih banget Belum lihat Anak yang usia 10 tahun Yang jaket penajian Iya itu Itu yang namanya Felin Dan orang tuanya bilang Dia sampe jual rumah Untuk pengobatannya Felin Ya Tapi saya kok gak percaya Kenapa Mas Lim kok gak percaya Lah baru 3 kali kesini Sudah ada perubahan lebih baik Kok ya berhenti Sudah bisa melihat loh ya Ibunya disini dia bisa jalan Tangkep ibunya Disini ada berapa orang Dia bisa tunjuk Awalnya matahari aja gak tembus Pertama kali Matahari gak tembus tuh Saya obatin di Pengobatan masal Di depannya Masjid Aliklas Di Wisma Tengger Surabaya itu Dia ikut pengobatan masal Ya itu pertama kali Saya nangani Anak Eropa ya itu Setelah itu Dari Youtube itu Ada bayi 4 bulan Namanya Asam Itu yang pertama kali Bayi yang saya tangani Ya Habis gitu Setelah itu Rafi Rafa Si Kembar Ya Rafi Rafa itu ternyata Lahir di rumah sakit yang sama Di Mojosari Di ruangan yang sama Dengan Asam tadi itu Ya Saya bilang Ini sama-sama Mojosari Akhirnya saya video call Eh kenal Ya Kayak kalau di Mojosari itu Kayak Namanya desa itu Walaupun agak jauh Ya kenal tetangga Akhirnya Nah akhirnya Singkat cerita Janjian kesini Barengan naik mobilnya Asam Mereka nunut gitu Karena yang punya mobil Asam itu Nah Terus akhirnya Asamnya sendiri Treatment ini ya Pak Terapi sendiri di rumah Jadi terapi Terapi di rumah Nah Tinggal yang Rafi Rafa Enggak punya tetesannya Mau enggak mau Dia kesini Awalnya nyater mobil Pak Kalian nyater 400 Bayangkan kalau satu botol ini Bisa 50 kali Apa enggak Dikalikan 400 Kan kan 50 Berapa ibu 20 juta Ya kan Akhirnya Dari situ enggak sanggup Dia Naik motor Gonceng 4 Ya Awalnya rutin Habis itu kena pandemi PPKM Enggak beli lewat Dari luar kota Enggak beli masuk Nah dari situ Akhirnya Berhenti Nah setelah itu Berobat lagi 6 bulan kemudian Sudah bisa naik Spekda Ibu masuk Grupnya Di Facebook Baby Community Enggak Enggak Nah disitu Adminnya kan seorang dokter Anaknya juga R.O.P Pertama kali Dia berobat kesini Dia posting HP Flashnya Lampunya itu Dinyalain Dipegang Dibilang apa Kebetulan Oke lah Enggak apa-apa lah Namanya Barangkali memang kebetulan Yang kedua Di luar Di luar rumahnya Jalan corcoran Ayahnya jalan Tanpa sandal Dikejar Sama Raffi Ayahnya mundur-mundur Disoting sama ibunya Di video Dibilang apa Dengar suara kaki Ya Karena dia itu Iya Namanya Dia itu dokter Sekolahnya udah tinggi Anaknya juga R.O.P Enggak Sudah kemana-mana Koneksinya kan banyak Udah semua bilang Enggak bisa Enggak percaya lah Saya bilang itu Orang bebal Tau orang bebal Dibilang Enggak kenek Ngeyelan Ya Wah blek Eh kasarannya Bahasa Jawa ini ya Kenapa Nah denger suara kaki Dari mana Enggak pakai sandal Di jalan corcoran Saya bilang Enggak apa-apa Itu orang bebal Ya Setelah itu Raffi Raffan Naik sepeda Wer Wer Tanpa dituntut Tanpa digandeng Tanpa nabrak Tak suruh posting Postingan lagi Akhirnya pengen tahu Adminnya bilang apa Adminnya Enggak berani komen Diem saja Ya Akhirnya ada sepasang Suami istri Perawat Tenaga medis Dari kediri Ya gini Seperti ibu Maksa Di luar jam saya Pengobatan Di luar saya anu Waktunya saya istirahat Maksa Master saya Bisa nya jam 5 sore Nah sedangkan Saya jam 5 sore Kan waktunya Saya itu istirahat Nah dia Bisa nya jam 5 Karena apa Selesai tugas Sekali lagi Kembali di youtube saya Saya selalu bilang apa Untuk kasus-kasus glukoma Ablasio retina Retina lepas Makula Stroke mata ROP Retina degeneratif Pokoknya masalah yang Sudah dokter angkat tangan Bahkan sampai luar negeri pun Tidak bisa Saya selalu sempatkan Waktu saya Satu jam Untuk Prioritas penyakit itu Kenapa? Dan mereka meminta bantuan Dimana lagi? Ong semuanya udah angkat tangan Betul ya? Betul ya? Makanya bapak Bapak ibu ini jauh-jauh dari Rembang Jawa tengah Jam 4 subuh berangkat Sampai maslim jam 9 Ya sudah Nah daripada maslim Ngobati cuma satu orang Lebih baik Saya umumkan di status WA Yang daftar ada Yuda Sama Akilah Dan Akilah ini juga Sama-sama ROP Dan ini sudah berapa kali Kesini? Mulai Desember Akhir Desember Akhir Desember Sebelum dia obatin Seperti apa? Dan setelah dia obatin Seperti apa? Ya sebelum dia obatin Ya tidak bisa Apa-apa Lewel Terus Karena ya Menurutkan Tidak lewel Terus Tidak banyak Tidak banyak Tidak banyak Tidak 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 Nah ini Respon Tidak Tidak Putihnya lebih besar Kalau anak ibu Saya senter Putihnya itu Pas dia nolnya aja Kelihatan Kalau pas posisi Tidak Tidak hitam Makanya saya bilang Tadi apa? Masih bagus Walaupun dibilang Stadium 4 atau 5 Tapi saya bilang Pasti bagus Dua-duanya Katanya sudah Lepas Masih Kalau secara logika Walaupun dibilang Sama-sama Aeropis Stadium 5 Kalau untuk bentik Bening putih Di tengah Itu masih besar Akilah Tapi Ya Ada tapinya nih Karena Akilah ini Sudah Robatnya sudah Mulai Desember Sampai sekarang April ya Malingka 4 bulan Sudah menunjukkan Progres Kalau anak ibu Kan baru sekali Ini Ya intinya Seperti itu Tapi enggak itu juga Bukan itu juga Yang Mempengaruhi proses Kesembuhan Daripada Si anak ibu Apa master Selain pengobatan rutin Selain Selain dari tingkat Penyakitnya yang Notabene sama-sama Dibilang Aeropis Stadium 5 Tapi Yang ini matanya masih Hitam Yang ini sudah putih Ya Apa Satu Kekuatan berbagi Berbagi itu Bukan cuman Uang Anak ibu sembuh Masukkan Youtube Masukkan Facebook Masukkan Instagram Bahkan TikTok Ya Grup WA Ibu share Itu yang Membuat Raffi Raffa Sampai saat ini Lebih cepat sembuhnya Ibu kan tahu Dari Youtubenya Raffi Raffa Iya Terus sama yang terakhir Yang Indramayu Indramayu Jawa Barat Belai naik kereta Kesini Iya Enggak ada yang Ekonomi Pakai yang bisnis 1,8 Juta Iya Saya udah bilang Online pun bisa Tapi sama kayak ibu Saya bilang Online Enggak mau kesini Dari dulu Ya udah Mau Nah ibu Kalau mau Lihat Akilah Ya mulai Desember itu Ibu lihat Youtubenya Mas Lim Waktu Desember Itu pertama kali Marvel Tumor batang otak Itu hari ini Daftar Tapi ada halangan Jadi gak bisa dateng Ya Itu ada Di Youtubenya Mas Lim Kalau lihat Makanya Youtubenya Mas Lim Di share Oke Yudah Boleh buka mata Sudah Oke Ditetes lagi ya Ini diminumkan dulu Satsuki nya Boleh campur susu Boleh langsung Kita tetes lagi ya Untuk yang pertama Mungkin dia gak seberapa nangis Yang kedua Mungkin dia lebih ngejer Nangisnya Karena lebih Karena lebih perih Itu menunjukkan Kabelnya mulai connect Mulai nyambung Yang ketiga Nanti Lebih perih lagi Betul tidak Malah tetesannya sama Jadi Kalau saya tetes gak nangis Berarti memang sudah putus Saya tetes masih nangis Berarti Dibilang putus Lepas Dan sebagainya Lupakan semua Itu adalah Ketidak mampuan dari Boleh Mana ditunjukkan Saya video sekalian Jadi ini bukan Bilang Rekayasa Atau hak Biasanya itu kan Kayak yang di Medan Pak Belani kesini Kenapa Mamanya bilang Itu orang bayaran Semua katanya Oh anak sakit Dibilang orang bayaran Itu gimana Iya kan Oh sakit Kalau dibuat Buat apa yang gak sakit Beneran Oh ini yang hitam putih Kalau ini gak seberapa Kelihatan Tapi gak apa-apa Biar yang Lihat Youtube Mas Trim Paham Ini ada rekam Medisnya Ya R.O.P. Stadium 4 dan 5 Nah kalau ada yang bilang Hoak Terjadilah pada dirinya Iya kan Oh iya kan Bener kan Mau masa anak sakit Dibuat Betul gak Betul gak Karena ada aja yang menghujat Dan saya sumpahin Balik ke orangnya Ini orang Minta pertolongan Kepingin sembuh Banyak yang masih Gak percaya Dibilang bayaran Semua katanya Dibilang orang bayaran Dibilang orang bayaran semua Yang dari Medan Yang dari Medan Kemarin ngomong juga Mamanya bilang Ini orang bayaran semua Itu orang dibayar Makanya anaknya Membuktikan sendiri Minas 13,5 Sebelahmu yudah ya Ini ada saksinya Sebelahnya Ini Sumatera Utara Ini pesenannya dia 6 dos Kalau dia gak merasakan hasilnya Gak mungkin dia pesen itu Betul gak Iya Ngapain Iya kan Oke Kita tes yang kedua ya Akhirnya pesen kan Nah tak bilang sama dia 30 menit Gak ada perubahan Tiketmu tak kembalikan Dua kali lipat Jadi dia habis 1,6 Tak bayar 3,2 Tapi kalau sampai ada hasil Dalam 30 menit Bilang ke mamamu Bahwa ini real Iya kan Cuman gitu aja saya minta Gak minta Gantian bayar dia ke saya Gak perlu Bilang ini real Jadi kalau belum pernah kesini Jangan bilang Yang aneh-aneh gitu loh Iya kan Nanti kualat Penyakitnya pindah ke dia Bingung gak nanti Iya Masa anak sakit Dibuat-buat Jelas-jelas Ada rekam medis Tadi ya Bilang Yang kedua dia lebih nangis Karena memang terasa Lebih perih Nah ini kalau ada yang bilang putus Lepas Ya itu memang Memang apa ya Logikanya gini loh Kalau gak bisa Ya Nanti tanda kutip Sangkak nobodoh Iya loh Orang berharap datang Untuk sembuh Tapi dianya gak bisa Kalau dia diem aja Sangkak nobodoh Suruh sekolah lagi Betul gak Tapi kalau nyalain orang tuanya Atau pasiannya Bu ini sudah terlambat Betul ya Ngomongnya gitu ya Betul ya Padahal ibu gak cerita Supaya apa Seolah-olah itu salah Ibunya Kenapa kok baru sekarang Dibawa kesini Ngomongnya gitu kan Saya nyewas Nah Akhirnya ibunya Wih Kena Kena tekanan batin Kena pikiran Dan sebagainya Kenapa saya terlambat Bawa anak saya Padahal ya Mau dari awal Bayi perocot aja Dipersiakan juga gak bisa Nah itu loh Makanya kesalahan Dialihkan ke orang tuanya Biar yang lihat Youtube Mas Lim ini paham Berarti bukan salah saya Ini Mungkin Tuhan izinkan Terjadi pada Anak bapak ibu Yang penting sekarang Sudah ketemu Mas Lim Dan nanti akan ngalami Proses penyembuhannya Ini tanggal 12 April 2022 Ya Nanti kita lihat Youtubenya lagi ya Kalau nanti sudah Progres 2-3 bulan Ibu boleh kirim Video Anaknya Masihnya seperti apa Entah itu dia Ngikutin cahaya Entah nangkep mainan Entah apa Dan segala macam Boleh kirim Akan Sebarkan di Youtubenya Mas Lim Atau status Wa Mas Lim Supaya orang tua yang lain melihat Bahwa ini loh Ternyata ROP Bahkan sudah diponis Stadium 5 Nggak bisa diapapin Masih bisa disembuhkan Ya Termasuk glukoma Glukoma itu google aja Mama nggak bisa sembuh Jadi di dunia ini Nggak ada penyakit Yang nggak ada obatnya Asal orang itu Mau ikhtiar Mau berusaha Bahkan di kepercayaan Bapak Ibu sendiri kan Ada hadisnya Betul Apa aja mbak Bunyinya apa Semua penyakit Pasti ada obatnya Sangking belum ketemu aja ya Hari ini bisa Ketemu Sekali lagi saya bilang Master ini bukan yang paling hebat Tapi karena tahu caranya Kalau orang tahu caranya Kan gampang Ini seperti itu Di luar sana Banyak sekali orang-orang Yang jauh lebih hebat Jadi bukan cuma Master Lim Tapi Bapak Ibu harus lektif Lektifnya bagaimana Di dalam mengobatin Itu ada berbagai macam Karakter Apakah ini Profesi Apa ini Mata pencarian Apa ini menolong Itu harus bisa Dibedakan Ya Profesi dan mata pencarian Otomatis Karena kan Jadi satu Ya Saya gak nyinggung Tapi intinya kan Otomatis Ya Jadi kan Ada tarif Yang harus dibayar Betul Ada jamnya Ada harinya Kalau Master Lim Sudah Jelas Yang Master Melakukan ini Cuman Apa Gimana Kalau Master Lim Ngobatin apa Gimana Nolong aja Berapa kali ke sini Kurang lebihnya Masih ingat Tiga bulan lebih Tiga bulan lebih Selama Ke sini Pernah bayar Spacer Kecuali yang Dibawa pulang Kan gak mungkin Saya ke rumahnya Saya sepre ya Jadi kalau Gak ada yang Dibawa pulang Ya tinggal pulang Kayak kemarin Orang Bandung Yang saya obatin Ada Youtube saya Yang terakhir Datang ke sini Ya udah Kalau secara manusia Bodoh Oh iya Kalau hitungan matematika Saya sudah Nyempatkan Waktu saya Dalam arti gini Harusnya Waktu itu Saya bantu Anak saya Di Royal Plaza Ada pameran Petshop Saya lagi Ngatur-ngatur Sebagainya Nah saya Udah kadung janji Sama dia Jam 1 siang Setengah 1 Saya masih di sana Nah istri saya Masih ada kegiatan Anak saya Masih ada kegiatan Otomatis Saya ngalah Saya naik Online Online-nya Dari Royal Plaza Kesini Hampir Rp50.000 Rp53.000 Ada diskon Jadi Terus Habis itu Nampil sini Ketinggalan 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 Istri saya Nganterin Kesini Dan orangnya Sudah nyampe Depan rumah Nggak suruh Nunggu di luar Kan Masa Mau masuk Lewat kamar Ini kan Nggak mungkin Tergantung saya Bikin status Oh surabaya Setelah itu Nampil sini Saya obatim Bawa temen Satu Akhirnya Saya buktikan kan Dalam 30 menit Dua-duanya Ngalami ada perubahan Setelah itu pulang Saya terima bayaran Biasa pun Saya nggak terima bayaran Secara manusia Saya sudah Korbankan Naik grab saja Sudah Rp50.000 Istri saya Harus Ngurusi kerjaannya Akhirnya Kesini Cuman Nganterkunci Dan dia tinggal pulang Secara manusia Goblok Secara manusia Goblok Ngapain Kamu bilang Orang Nggak dikenal Kamu soro-soro Kayak gini Kesusu-kesusu Sampai seperti itu Tapi kemarin Saya bilang Sama Ini Ada temennya Anak saya Yang sesama Pet shop Yang lagi pameran sana Saya cerita Akan hal ini Saya bilang Kenapa Secara manusia Itu bodoh Tapi saya tahu Apa yang saya lakukan Ini Lagi Ngutangi Tuhan Kenapa Di dalam kepercayaan saya Amsal 19 Saya 17 Mengatakan Barang siapa Mengasih Orang yang lemah Memutangi Tuhan Yang akan Membalas Perbuatannya itu Nah orang yang lemah Ini siapa Orang yang butuh Bantuan Orang yang sakit Dan sebagainya Yang kita tolong Dan Tuhan bilang apa Saya tidak pernah berhutang Akan dikembalikan Berkali-kali lipat Dan terbukti Keadaan saya Bisa sampai hari ini Yang dulunya Saya cuma seorang Pengantar makanan Idris saya Masak saya Seperti kos-kosan Sekarang bisa seperti ini Itu kalau dari awal Saya tidak Ngobatin orang Sepuluh tahun yang lalu Mana mungkin Oh iya Youtube baru ada Tiga tahun yang lalu Youtube itu kan Di bawah Sepuluh tahun Adanya Kurang dari 10 tahun Saya hapus semua Yang sudah saya masukkan Youtube Mulai lagi Ya kenapa Pak Ini tadi Tiap kali ngobatin Direkam Tujuannya untuk apa Terutama yang baru-baru ini Apa ini real Atau ini hoak Ya Yang beforenya Seperti apa Afternya Seperti apa Kalau tidak direkam Nanti orang bilang Oh enggak Kadinya Iya perlu bukti Kalau bukti rekaman Makanya Youtube Maselip itu No edit No sensor Jadi tidak perlu Edit-editan Ibu mau cerita rumah sakit Nya mau cerita Nama yang Ngobatin Awal-awal Yang menyatakan ROP Boleh Tidak dilarang kok Ya Mana kena pasal Enggak Kenyatanya demikian Betul enggak Kecuali orang itu Dijlek-jelekan Beda cerita ya Itu namanya Pencemaran nama baik Tapi kalau ibu cerita Apa adanya Kan masih ditanya Tahu ROP Dari mana Kan enggak mungkin Ibu tahu sendiri Tentunya kan Pereksa Pereksa ke rumah sakit Mana Yang pereksa Dokternya siapa Kok bisa tahu ROP Ya itu disebutkan Semua enggak apa-apa Berarti benar Dia analisanya Kenapa Jangan analisa yang Keliru Ya Saya aja Enggak usah Pereksa Logika Kita bicara lagi Anak yang lahirnya Prematur Ya Terus ada Bentik-bening Di tengah Itu saya berani Mastikan Seribu persen Itu ROP Walaupun Tanpa alat Yang canggih banget Saya cuma Bondo center Cuma modal center Doang Kalau bahasa Jakartanya ya Cuma Kalau bahasa Jawanya Kayak Bondo center Ada bentik-bening Di tengah Seperti Akilah Kalau Tadi Anaknya saya lihat Saya bilang Masih bagus Tapi Ada Jadi Kalau lurus Enggak ada Hitam Semua Makanya Masih Gampang Enggak Cuma Bisa Lebih mudah Cuma Tadi Dijaga Supaya Anak ini Enggak sering Ngecek Mata Walaupun Enggak ada Bentik-bening Di tengah Tapi Kalau Dia sering Ngecek Mata Malah Bentik Putih Itu Di luar Nah itu Malah Yang Lebih Parah Seperti Rafa Itu Kan Ada Gembar Rafa Yang Rafa Ini Waktu Lahir Dibilang Lebih Bagus Daripada Rafa Tapi Dengan Aplikasi Berjanya Waktu Rafa Ini Sering Ngecek Mata Akhirnya Apa Rafa Sekarang Bisa Melihat Tapi Melihatnya Ngelerek Jadi Mata Sebelah Kirinya Itu Sudah Putih Jadi Melihatnya Mata Kanan Gini Kalau Ngecek Kalau Rafa Dua-duanya Kedepan Bisa Nah Kalau Asam Tetangganya Kalau Ngelihat Ngecek Jadi Ngelihat Sambil Dingkluk Jadi Yang Bawa Yang Kelihatan Lah Herannya Orang-orang Seperti Itu Kenapa Kok Berhenti Kok Nggak Berobat Lagi Yang Dulunya Tadinya Nangis Nangis Nggak Mau Makan Dua Minggu Sampai Sambai Barang Nggak Kelemangan Ayah Nggak Kelemangan Yang Awal Mula Kesinin Teritanya Seperti Itu Kok Sudah Ada Perubahan Kok Berhenti Apa Nggak Kasih Nasib Anaknya Nanti Apakah Cukup Puas Cuma Hanya Dengan Itu Saya Bukan Orang Tuanya Gemes Kenapa Kok Nggak Sampai Tuntas Lah Bapak Tanya Lagi Sampai Tuntasnya Berapa Lama Itu Tergantung Dari Penyakitnya Itu Berapa Parah Dari Berapa Rutin Bapak Untuk Mengobatannya Dan yang Paling Penting Adalah Dari Berapa Banyak Bapak Berbaginya Berbagi Bukan Dengan Uang Tapi Berbagi Progres Kesembuhan Anak Bapak Kok Orang-orang Yang Mengalami Nasib Yang Sama Yang Lahir Anaknya Rup Rup Nggak Harus Kesini Ya Nggak Harus Kesini Ibu Share Di Youtube Facebook TikTok Bahkan Dari TikTok Ada Satu Anak Yang Ablasio Retina Retinanya Lepas Usia 6 Tahun Naik Motor Di Depan Speedonya Pecah Jadi Kena Hantaman Dari Depan Akhirnya Ablasio Retina Saya Tata Nangis 6 Tahun Ngerti Sudah Nggak Mau Begitu Besoknya Dia merasakan Hasilnya Akhirnya Tata Kedua Pasranya Itu Belain Hampir Dari Krian Itu Kesini Naik Motor Dan Anaknya Anaknya Ini Naik Motor Aja Mabuk Apalagi Naik Mobil Ya Terus Akhirnya Kemarin Memutuskan Untuk Terhabis Di rumah Jadi Sudah 6 Kali Kesini Sudah Ada Perubahan Akhirnya Memutuskan Nah Kalau terapi Di rumah Ini Berapa Hitungannya Nggak Nampil 100 Ribu Sekali Treatment Dibanding Bapak Ibu Kesini Naik Mobil Bensinnya Berapa Ayo Hitung-hitungan Berapa Kira-kira Kira-kira 350 Lewat Tol Nggak Tol Tolnya Berapa Tolnya Ada yang 17 Ribu Ada yang 15 Totalnya Berapa Semua 400 400 400 400 400 400 400 400 Kita Kalikan 50 Kali Treatment Kalau Pakai Tetes Maslim Bisa Untuk 50 20 20 Juta Habisnya Untuk Transportnya Aja Bener Kemah Selim Nggak Beli Bayar Tapi Transportnya Udah Habis 20 Juta Kalau Punya Sendiri Hemat 16 Juta Betul Gitu Ya Belum Lagi Capeknya Jampat Soboy Harus Berangkat Ya Yang Sakit Satu Yang Ngantor Banyak Nah Otomatis Kan Kalau Andai Kata Kerja Tinggal In Kerjaan Tapi Kalau Di rumah Terapi Sendiri Otomatis Mau Pagi Siang Malam Bebas Nggak Capek Nggak Apa Kecuali Kesini Maunya Memang Untuk Jalan Jalan Sekalian Genjeran Ya Surabaya Ini Cuman Genjeran Aja Wisatanya Sama Bon Bin Bon Natang Kalau Memang Wisatanya Cuman Itu Mall Paling Banyak Mall Dari Rembang Jawa Tengah Ke Surabaya Sudah Berapa Kali Dulu Kerjanya Di Surabaya Tapi Semenjak Dari Rembang Ke Surabayanya Paling Masih Bisa Dihitung Jari Carang Banget Naik Pesawatnya Naik Kapan Naik Kapan Naik Mobil Sendiri Touring Ini Ceritanya Naik Kapal Berapa Mobilnya Nyebrang Orang Orangnya Dihitung Juga Maksimal Dua Ya Maksimal Nyebrang Kalau Mobilnya Dua Juta 250 Orangnya 350 Satunya Kalau Muatnya Mobil Berapa Ya Kalau Mampang Mampang Sinyal Hitung 350 Kali Berapa Orangnya Juga Dihitung Enggak Dihitung 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 Mobilnya Jatuh Mobilnya Aja Gitu Kan Kayak Modil Krip Mobil Ya Kalimatannya Di mana Panjar Banjar Masin Kalau Saya Dulu Di Balik Papan Sama Sama Rinda Tapi stay-nya di Balikpapan Balikpapan enak kotanya bersih Kalau council ya agak ruwet gitu Banjarmasin Banjarmasinnya itu Iya betul Kalau Balikpapan beda banget Sering dapat adikur Samarinda pun ya agak Agak ini kok Bising lah Kalau enaknya itu memang Balikpapan Tapi semua itu Sudah saya tinggalkan semua Fokus sekarang ngobatin orang Sudah 4 tahun terakhir ini sudah full Jadi tinggalkan kerjaan konvensional Fokus cuma ngobatin orang Oke sudah selesai Akhila Diminukan lagi Tetes yang terakhir ya 3 kali ya Jadi treatmentnya Minum spray tetes 10 menit kemudian minum lagi tetes 10 menit 10 menit Nanti kalau lupa Untuk awal-awal bisa video call Nanti saya pandu Ya Kalau sudah bisa tinggal lakukan sendiri Nah kalau semua pasien video call Sudah jadi operator Mas Pasiennya yang Berobat rutin Yang datang ke sini Kurang lebih 20 orangan Bukan hari-hari Ya itu tadi Biasanya Sebisanya maslim Nah contoh besok kan Harusnya ada Ya karena hari ini sudah Dari kemarin Sudah akhirnya besok saya Ya Mungkin kemis Mungkin ya Nggak tahu Dilihat kondisi Ya Terus Sabtu Ada-ngada Kadang-ngada Minggu ada Karena gerejanya masih online Ya Nah tapi sekarang sudah on set Sudah ini Ya Cuman ya Karena Kebanyakan hari minggu itu Pasien bisanya Akhirnya ya Ngalai saya Karena apa Rejanya masih sore Jadi masih bisa Pagi Tapi Ya Dulu itu kan Jam 10 Karena sekarang Jam 10 itu Anak saya itu kan Ada buka Petshop di mal Jam 10 waktunya buka Makanya saya awalin Setengah 9 Nah paling enggak Jam 9 udah selesai Atau setengah 10 lah Paling lambat Satu jam Ya Terutama untuk pasien baru kan Saya tanya dulu Terus Dicek dulu beforenya Afternya Kalau sudah Misalnya sudah Rutin Enggak perlu Tanya-tanya Langsung Minum Sajuki Seperti masrim Kita tes Ya Oke Ayo Tidur anaknya Oke bagus Beri soalnya Nah peri seperti ini Kalau dibilang putus Dari mana Gitu loh Kalau putus itu Enggak terasa apa-apa Gitu ya Gitu ya Terima kasih.